hai 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 ini kesukaan suamiku ya teman-teman sekarang makan-makan dan pumbung masih puanas mongah-mongah dan yang satunya nanti aku antar ke rumah Mama ya Halo semuanya welcome back to Daper Yanti sebelumnya gimana kabarnya saudara online kalian berada semoga sehat tidak kekurangan sesuatu apapun jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur ya sebelumnya aku pakai baju kebesaran ya dapur yanti lagi nih hari ini aku mau bikin bala-bala udang atau bakwan udang itu request dari mertua saya nih jadi kita mau masak buat buat mertua dan kita sendiri Oke dan menu yang kedua aku itu mau bikin makroni apa ya makroni saus tomat Oke ikutin aja gimana cara masakku yuk 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 aduh oke teman-teman sekarang ini pertama-tama aku mau bikin ototnya ya dan ini aku mau blender dulu bawang merah ya sama bawangnya kita masukkan dan kita blender jadi satu nih temen-temen dan bahan-bahannya yang tadi juga kita cemplungin nih semuanya di blender jadi satu maafkan ya karena video sendiri jadi nggak ada yang membantu ini setelah lembut ya setelah lembut bawang merah sama bawang putih sama bumbu-bumbunya campur jadi satu tepung terigunya kita masukkan tepung berasnya juga kita masukkan perbandingannya separohnya ya kalau 6 sendok tepung terigu berarti 3 sendok tepung beras biar apa kriuk gitu ya temen-temen ya dan kita ini lagi dan kasih air secukupnya Oke sampai merata ya ini diaduk manual juga bisa ya temen-temen ya nggak harus pakai mixer atau blender Oke teman-teman setelah tercampur rata ini tercampur rata sayur-sayurannya aku cuci dulu ya Oke teman-teman ini setelah rata ya tepungnya setelah rata dan sayur yang kita cuci kita masukkan semuanya dan menurut takaran temen-temen ya jadi lihat kayak gini diaduk jadi satu diaduk-aduk dan biasanya aku diemin itu sekitar lima menit biar merasuk bumbu dan bahan-bahannya ya habis itu kita cetak oke kita aduk sampai rata nih kita aduk sampai rata oke kita diamin sekarang oke teman-teman udah lima menit ya ini aku diemin dan aku udah nyoba udah jadi dua nih ini enggak gosong tapi kelamaan gorengnya hahaha enggak gosong tapi kelamaan gorengnya karena aku tadi apa itu blender bumbu makroni nya teman-teman oke sekarang gini ya cara mencetakku di dalam mangkok eh kok mangkok di dalam irus terus terus ininya aku itu taruh atasnya udangnya dan kita masukkan ini aja deh dan kriuk banget teman-teman wena tol loh eh eh aku tadi udah nyoba satu makannya agak mengor-mengor soalnya kalau udang itu selalu apa agak muncrat-muncrat dikit ya masih goreng harus laten dua-dua ya nih udah dapet tiga yang aku makan satu nih belum selesai ya teman-teman hampir selesai dan aku mau cetak lagi nih jadi matangnya merata karena kan minyaknya banyak ya teman-teman ya ini buat mertua dan ini buat kita oke dan yang kedua adalah makroni saus tomat ya daging saus tomat dan bumbunya itu dari mertua saya ya sangat gampang dan simple cuma bawang bombay bawang putih tomat ini untuk melembutkan aja dan saus tomat jadi dan daging cincang ini 400 gram dan makroni nanti secukupnya oke sekarang eksekusi yuk ini sekarang kita blender ya jadi satu dan nanti tambahannya seperti biasanya merica dan oregano sama garam aja dan cheese untuk taburan oke kita blender dulu yuk oke teman-teman sekarang nyalakan kompor dan ini bumbu makroni nya sudah aku blender ya teman-teman jadi satu dan cari irus cari ini cari irus cari apa penggorengan teman-teman maafkan ya karena hari ini aku capek banget pagi-pagi tadi udah ke dokter cek up tiga bulan sekali ya kesehatan Alhamdulillah semuanya cek up nya udah tiga hari yang lalu sebenarnya tapi hari ini lihat hasilnya semua normal semua ya kayak kolesterol kayak darah kalau ya apa itu udah normal semua Alhamdulillah sehat walafiat suami juga sehat karena selalu bareng ya aku sama suami selalu bareng terus suamiku ke kantor aku baru balik ke rumah sambil nunggu minyak panas ya jadi apa aja yang aku lakuin hari ini kita ke dokter pagi-pagi aduh dan sekarang ini kalau ke dokter itu ya teman-teman aduh sepi banget aduh sepi banget maksudku apa jaraknya itu ditentuin gitu ya jaraknya jauh-jauh aku aja sama suami duduknya sebelan kayak gitu nggak langsung jadi satu lepotan oke sekarang kita masukkan bumbunya yang udah kita blender nanti digojakin ya teman-teman hmm huh baunya harum langsung apa ini otomatis langsung penyedot asapnya itu langsung nyala sendiri teman-teman sampai baunya harum baru daging cincangnya ini kita apa masukkan tapi belum ini teman-teman maafkan ya kalau agak berisik karena penyedot asapnya sangat kuat banget kadang-kadang aku matiin teman-teman tapi takut rusak kalau dimatiin oke oke teman-teman sudah harum dan dagingnya kita masukkan ya dagingnya kita masukkan ini sangat gampang banget tapi anak dan suami itu sangat suka teman-teman jadi ini nanti masakku cuma buat suami aja tapi sausnya akan banyak jadi nanti tinggal rebus makroninya aja buat anak-anak sore kalau sudah pulang sekolah ya teman-teman hmm mantul hmm diaduk sampai berubah warna kita tambahin bubuk merica secukupnya garam secukupnya garam secukupnya ya teman-teman teman-teman oke udah matang ya dan saus tomatnya kita masukkan hmm kita gojaki ya teman-teman hmm sausnya udah selesai sekarang kita tinggal rebus makroninya teman-teman tinggal nunggu mendidih dan sekarang kita mau rebus makroninya ya teman-teman teman-teman dan sebelumnya selalu aku kasih minyak sedikit olive oil dan garam secukupnya oke nih sekarang kita masukkan makroninya ya dan nggak banyak-banyak secukupnya aja oke cuma 5 tekemeh oke teman-teman sekarang kita sebelum kita oven lagi pakai cheese kita masukkan ini makroninya sausnya diatasnya oke oke dan kita kasih cheese kita kasih cheese-nya ya teman-teman ya kita kasih cheese-nya kita kasih cheese-nya oke oke teman-teman setelah selesai makroninya terus sini dan sausnya atasnya dan dikasih cheese dan kita oven ya teman-teman ya kita oven disini ini masakan super gampang ini kita oven selama 10 menit udah selesai udah selesai menu hari ini a few moments later lihat teman-teman udah selesai sampai meleleh sampai dileder ini kesukaan suami ya teman-teman ini ini berat banget jadi harus bareng-bareng ayo oke teman-teman akhirnya udah selesai nih ini kesukaan suamiku ya molor-molor lah aku itu sering bikin kayak gini teman-teman sebenernya tapi emang gak aku video aja sekarang aku matiin oke dan sini-sini sayang dan ini udah selesai ot-ot-nya mbak Wan hmm oke sekarang kita selamat makan yuk oke teman-teman sekarang makan-makan pung-pung masih puanas mongah-mongah dan yang satunya nanti aku antar ke rumah mama ya oke yuk makan suamiku hari ini agak terlambat makan siangnya aku udah makan duluan oke selamat makan sayang lihat-lihat ambil-ambil ambil hmm molor-molor suyami ceplok ceplok so sticky the cheese iyalah hmm hmm look so nice so yummy selalu pakai sendok apa sayang aku ambil sendok kamu lupa aku lupa sendok untuk oke aku ambil sebentar udah ambil sendok ya sendok lebih baik lebih cepat lebih cepat ya lebih cepat lihat hmm dicoba 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 ini makanan cepet tapi enak bismillah 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 selamat makan selamat makan panas panas hmm enak sayang enak 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 sekali ya enak sekali tentu saja setiap hari ganti-ganti ini juga kesukaan anak-anak ya sayang ya enak anak-anak suka sekali enak oke enjoy your food sayang makasih eh aku mau kamu nyoba ot-otnya dulu hmm bakwan hmm mau pakai cabai enak enak ot-ot hmm udang ot-ot udang bakwan udang bakwan udang si hmm hmm enak juga dong enak kayak setiap hari setiap hari setiap kali kamu makan oke sekarang kamu makan aku mau ke rumah mama oke enjoy your food makasih oke teman-teman sekarang aku mau ke rumah mama dulu nih dan aku mau rap oke sebentar karena rumah mama itu cuma deket ya teman-teman cuma berjarak tiga menit jalan lah aku cuma ngasih habis itu balik oke aku rap dulu a few moments later ternyata suamiku belum selesai juga nih udah pulang dari mama oke 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 ya Allah oke seneng aku paling suka kalau suamiku suka makan ya ya biar gemuk-gemuk ini ot-ot-nya satu dua makan tiga berarti oke kecok oke kamu selesai makan habis itu kita babayi bareng oke sayangku oke oke teman-teman udah selesai makan suami tinggal sedikit aja lihat tinggal seuprit ini nanti aku tambahin lagi buat makan malam karena sausnya kan aku bikinnya banyak kan tadi teman-teman jadi bisa buat anak-anak dan suami lagi ot-ot-nya masih lumayan banyak karena aku udah makan sambil masak tadi oke sampai ketemu di next video aja tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe apalagi sayangku sebentar sebentar aku bilang enak sekali makan ini terima kasih sayang aku gak pernah lupa cium kamu hahaha malu-malu oke sampai ketemu di next video dan bye-bye love you jangan lupa pencet tombolnya juga oke love you all bye-bye oke teman-teman suami sudah kembali ke kantor dan udah ngantar ke rumah mertua dan maaf sekali tadi mama baru bangun tidur jadinya aku gak sempet bikin video teman-teman jadi kasihan ya oke dan seperti biasanya lihat kalau habis bikin konten itu ya teman-teman biasanya kalau kita gak bikin konten itu cepet pep 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 langsung selesai tapi kalau bikin konten seharusnya tempat satu tempat semua itu pada keluar semua jadi lihat isa-isaan umwa kayak teman-teman ada begini ya nasib jadi youtuber tapi alhamdulillah banyak yang menyukai ya teman-teman dan terima kasih banyak dan juga gak hanya sedikit aja sih yang ngebully mbak yanti kurang profesional karena aku itu cuma sendiri ya teman-teman jadi apa-apa tapi kadang-kadang ada yang nemenin untuk bikin video tapi hari ini aku bikin video sendiri jadi ditaruh disini dulek kesana taruh sini dulek kesini kayak gitu jadi lumayan complicated kalau kalian sebagai youtuber mungkin tahu gimana ya kesulitan kita apalagi bikin video masak-masak huh ribet tangan kotor sedikit harus cuci tangan dulu untuk biar kameranya tetap jelas kayak kemarin kameraku keterangan itu aku juga gak tahu kurang sadar juga kadang-kadang ya begitulah namanya juga apa-apa sendiri teman-teman disini itu sekarang ini aku mau cuci piring lihat cucianku kayak gitu banyaknya ya dan otot ku lumayan laris ya tadi dan sebentar lagi temanku juga mau datang ada tujuh masih ada tujuh nanti buat temanku hmm oke sekarang kita isah-isah korah-korah soalnya mesin cucinya aja mesin cuci piringnya juga belum datang ya teman-teman jadi bagi subscriber ku tersayang semuanya Mbak Yanti kapan home tournya rumah baru aku belum tahu teman-teman soalnya kayak sofa juga delay again ya apa masih katanya Maret tanggal 15 tapi diundur lagi sampai April tanggal 5 kalau gak salah jadi gimana mau tour home ya kalau belum ada sofa nya belum ada meja makannya belum ada apanya pokoknya belum komplit jadi kalau sudah selesai semua ya pasti aku akan home tour ya Allah pakai cucianku padahal aku itu ngantuk hehehe eh nanti eh habis ini nyoba jemput anak-anak soalnya aku hari ini gak ada les juga jadi yang jemput anak-anak aku teman-teman eh nanti jam 5 karena Mas Erik ada basket dan Alec nya ada renang jadi agak apa agak lambat dikit jam 6 jadi aku masih ada waktu untuk nyuci nyuci ini semua sekarang masih jam 4 sore oke tadi aku duduk sebentar habis itu ya begini nih ya seharianku ya teman-teman cuci piring gak semua itu gak se apa se indah yang kalian bayangkan enak Mbak Yanti disana cuma apa shopping belanja bikin konten bikin konten aja itu juga penuh perjuangan teman-teman lihat ini lihat banyaknya kayak gini aduh banyak banget teman-teman cucianku cuci piring belum belanja belum masak belum jemput anak jadi ngendumel ya ya sama aja teman-teman semua itu wang sinawang tapi Alhamdulillah selalu bersyukur dikasih suami yang pengertian Kak cek sini dulu dikasih suami yang pengertian dan sangat bertanggung jawab dan pelan-pelan sekarang aku mau isah-isah tuh isah-isah aku kalau deket itu banyak banget nih teman-teman karena jauh jadi nggak kelihatan tuh tuh ini yang di meja makan tadi belum aku untur juga okelah kalau bikin video nanti malah lebih lama aku mau lanjutin kegiatanku sebagai emak-emak mau nyuci piring dulu mantuk sebenarnya teman-temannya oke dewangi seandainya di Indonesia gitu ya paling aku cari orang part-time tapi kalau di sini itu muahal teman-teman oh dan izinnya juga mahal juga jadi nggak berani belum belum mampu masih ya beginilah jadi tapi ya Alhamdulillah aku masih bisa ngerjain semua sendiri dan rapi suamiku itu selalu apa selalu apa sih aduh mulut selalu bangga gitu ya sama aku karena apa-apa sendiri dan kalau udah pulang dari kerja itu semua udah rapi semua dan okelah daripada banyak cincong dan nggak selesai selesai ngedumel emak-emak ngedumel kalau penggayaan oke oke see you di next video aja bye bye love you all hari ini aku mau bikin bakwan udang ya teman-teman atau otot udang dan bahannya aku cuma pakai tepung terigu ini 6 sendok makan 3 sendok makan tepung beras dan ketumbar merica garam sama kaldu jamur dan bumbunya bawang putih sama bawang merah dan bahan-bahannya itu termasuk gampang banget ya dan menurut selera teman-teman ya aku pakai kol kobis kol atau kobis daun bawang seledri wortel dan tauge ini menu pertamaku dan yang kedua makroni saus tomat daging saus tomat dan bumbunya itu dari mertua saya sangat gampang dan simple cuma bawang bombay bawang putih tomat ini untuk melembutkan dan saus tomat dan daging cincang 400 gram dan makroni secukupnya oke sekarang eksekusi yuk selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih